Selamat datang di channel Hapit Media TV. Berikut ini saya akan bagikan cara membuka self-share yang terkunci dan aktif di Google Chrome tanpa aplikasi tambahan. Nah, untuk membuka self-share yang terkunci di Google Chrome tanpa aplikasi, di sini kita buka browser Google Chrome-nya. Nah, jika kita sudah masuk pada browser Google Chrome-nya, kemudian kita katikan saja kata kunci Google seperti ini. Dan jika sudah, berikutnya kita klik situs web yang paling atas ini hingga tampilan dari Google-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, kemudian kita klik garis 3 yang terdapat di bagian pojok kiri atas ini. Nah, kemudian jika seperti ini, kita klik bagian self-share ini. Dan jika seperti ini, di sini kita klik bagian non-aktif untuk membuka self-share-nya ya teman-teman, atau menon-aktifkan self-share-nya agar tidak terkunci lagi. Oke, jika sudah, langkah berikutnya kita klik titik 3 yang terdapat di bagian pojok kanan atas ini. Dan berikutnya, kita klik bagian menu setelan. Dan berikutnya, kita klik bagian peripasi dan keamanan. Nah, jika sudah, kemudian kita klik bagian self-browsing seperti ini ya teman-teman, kita klik saja. Oke, jika seperti ini, berikutnya kita klik saja tidak ada perlindungan atau kita non-aktifkan self-browsing-nya. Nah, itu dia tadi untuk cara pertama untuk membuka self-share yang terkunci dan aktif ya. Dan jika cara pertama masih aktif juga untuk self-share-nya, di sini untuk cara kedua kita ketikkan saja kata kunci duk-duk go di pencarian Google ini. Dan berikutnya, jika sudah, kita klik untuk situs web yang paling atas ini. Nah, jika sudah masuk pada situs webnya, kemudian teman-teman bisa cari saja kata kunci pencarian yang sebelumnya tidak bisa dicari di pencarian Google ya. Jadi, jika teman-teman tidak bisa mencari di Google karena self-share-nya aktif, teman-teman bisa melakukan pencarian di pencarian duk-duk go ini. Oke, teman-teman itu dia tadi cara membuka self-share yang terkunci dan aktif di Google Chrome tanpa aplikasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!